Intro Halo guys, balik lagi ke channel Cajam dan balik lagi kelanjutan persiapan atau build up menuju ke series Road to Glory Kremot kita di FIFA 22 jadi video ini gue bakal ngasih liat langsung 2 opsi buat Liga yang bakal jadi destinasi kita dan tentu saja polling juga bakal segera naik ke Twitter jadi kita langsung mulai aja kemarin setelah informasi awal sudah gue naikin ke Youtube gue udah baca sebagian besar komennya thank you banget jadi itu akan sangat membantu buat urusan-urusan nanti teknisnya soal itu World Tour, Astem Manager Objektif, dan lain-lain terus bahkan udah pada ngasih nama-nama Indonesia jadi itu ntar beberapa hari ke depan kita bakal beresin soal itu tapi yang terpenting kita polling dulu jadi hari ini dan besok akan penting sekali karena kita bakal milih Liga dan timnya jadi setelah beresin ini, ini polling bakal jadi video udah naik, polling udah naik ke Twitter Cajam linknya ada deskripsi dan lo bisa langsung isi aja gue akan kasih waktu mungkin, gak mungkin 24 jam karena kan besok gue niatnya langsung mau polling tim gitu jadi gue mesti siap buat record video jadi mungkin sekitar 16-20 jam aja waktu buat pollingnya jadi kalau misalnya nonton video ini hari Selasa Siang bener Selasa gak sih? ya, hari Selasa Siang harusnya masih ada masih bisa ikutan polling untuk mili Liga gitu ya, jadi dua Liga yang tentu saja Anda sudah tahu juga yaitu ya Felix tuh, kasta ketiga di Inggris atau satu lagi di Jerman, Dritte Liga atau tiga Liga kenapa cuma dua ini? karena cuma dua ini negara yang punya tiga kasta di FIFA 22 Italia tidak ada eh kok India Italia tidak ada seri B terus untuk Perancis juga cuma ada sampai League 2 dan kita gak mungkin Perancis lagi lah ya karena kita baru aja Marseille di Perancis cuma ada League 2 BKT terus untuk Spanyol pun juga cuma sampai kasta kedua jadi itu alasannya cuma Liga Smart Bank doang gak ada kasta ketiganya gitu jadi itu alasannya kenapa kita main di dua Liga jadi ada sebenarnya plus minusnya Inggris gue kemarin udah ngeliat ada beberapa orang yang bilang bosan gak beberapa sih paling cuma satu dua orang gue ngerti kenapa mereka bilang bosan gitu loh karena memang dari semua series Roto Glory yang udah pernah kita jalan di CJM ya semuanya Inggris kecuali satu waktu itu 1860 München itu doang di FIFA 19 kita main di Jerman dan sisanya semua Inggris tapi ada alasannya kenapa di Inggris gitu loh Inggris adalah tempat dimana lu bisa dapetin autentic stadion paling banyak mau itu mulai Premier League atau Championship bahkan di League One pun juga ada beberapa Real Face paling banyak bahkan mainin muda yang mungkin lu gak tau siapa dia udah punya Real Face dan tentu saja dari kompetisinya segala macam paling lengkap bahkan dari tim-tim dari mulai main di League One League Two udah ada kompetisi lain Papa John's Trophy atau sekarang namanya apa cek ke Trade Trophy dulu lu masih inget kan nama-nama itu gue gak tau itu kan tergantung brandingnya musim ini atau tahun ini jadi apa gue gak tau tapi intinya paling lengkap dan tentu saja ada excitement tersendiri untuk lu bisa ngebawa tim dari EFL League One atau League Two ke Premier League dimana Premier League tentu saja ada tim-tim besar yang top 6-nya mereka gitu loh dan akan selalu seru sedangkan Jerman bagus menurut gue untuk punya target misalnya ngalahin dominasi Bayern lah atau kita mungkin bahkan mau coba untuk bawa tim-tim ini yang jelas gak mungkin Aiting Stimucan lagi harus tim lain ada contohnya misalnya Borussia Dortmund ada beberapa opsi yang menarik ada opsi-opsi yang bisa kita pake dan ya ini akan menjadi kesempatan kenapa? karena tahun ini mungkin akan menjadi satu-satunya tahun Rotogular dimana kita gak mulai dari kasa keempat kita cuma mulai dari kasa ketiga karena waktu kita cuma punya waktu 4 bulan bahkan kurang dari itu karena Marseille akan jebol nanti tanggal 1 Juni gak mungkin selesai gitu kan jadi poin itu gue mengerti gitu loh tapi lu mesti pertimbangkan juga bahwa gini gue tadi baru kepikiran buat orang-orang yang bilang bahwa ah lu Inggris mulu nih tahun depan FIFA 23 lu inget gak kemarin pas gue ngebahas soal yang mereka ganti nama jadi EA Sports FC mulai FIFA 24 jadi tidak akan ada FIFA 24 tapi ntar EA Sports FC EA Sports menjanjikan bahwa FIFA 23 akan menjadi tahun dimana mereka secara ekspansi secara jangkauan mau itu dari mulai Liga atau negara yang mungkin belum pernah ada timnasnya di FIFA atau gimana mereka bilang itu bakal jadi yang terbaik dan terluas mereka memang gak tulis disitu di artikelnya secara detail bahwa akan ada misalnya kasta ke-3 kasta ke-4 di Spanyol mereka gak bilang kayak gitu tapi kalau kita pikir ada kemungkinan ke arah situ karena mereka bilang ekspansi yang artinya mungkin mereka akan nambah Liga mungkin mereka akan nambah Liga di negara yang tidak pernah ada sebelumnya di FIFA dengan manfaatin tahun terakhir mereka punya lisensi FIFA tersebut atau mereka bisa nambah kasta-kasta bawah dari Liga-Liga lain nah itu membuat mungkin kalau kita ambil contoh muncul kasta ke-4 atau kasta ke-3 Liga di Spanyol atau di Perancis itu bakal menarik banget karena belum pernah ada sebelumnya dan kemungkinan besar Roto Glory tahun depan FIFA 23 gue akan main Liga baru tersebut ada kemungkinan itu yang artinya kalau misalnya kita gak ambil Inggris tahun ini ya berarti tahun depan kita gak main Inggris juga gitu loh sedangkan lu tahu sendiri Inggris pasti akan paling seru lah di FIFA ini kita ngomongin soal lisensi dan lain-lain di Jerman ini 3 Liga udah jelas tidak ada stadion sama sekali yang autentik bahkan di kasta ke-2 pun juga mungkin ada tapi itu pun cuma 1-2 beberapa tim yang musim lalu sempat main di Bundesliga terus digredasi sedangkan di Premier League di Inggris itu banyak sekali gitu loh jadi intinya adalah tahun ini Inggris itu sebenarnya gak masalah tapi Jerman pun juga tidak apa-apa karena tetap akan seru makanya gue masukin jadi nominasi tetap bisa jadi pilihannya cuma dua ini doang Drittel Liga Jerman atau EFL League One di Inggris oke sekali lagi tidak bisa ya seri B seri C tidak bisa tolong karena kemarin saya sudah jelaskan berkali-kali tapi di video kemarin yang pertama build up pun masih ada yang minta main di seri C seri B dan lain-lain tidak ada tidak ada timnya tidak ada liganya oke jadi ya ini sekedar untuk ngasih lihat tim-timnya aja di Jerman mungkin akan jauh lebih susah karena keuangannya pun juga kalau misalnya lo perhatikan tanah soal budgetnya lebih kecil dibanding tim-tim EFL League One dan secara kualitasnya pun juga timnya juga di bawah gitu loh ini ada beberapa tim satu bintang sedangkan tadi di EFL Championship kayaknya sih dua bintang satu setengah bintang ada nggak yang satu bintang? tidak ada tidak ada yang satu bintang sama sekali pak jadi dari situ aja kita udah bisa ngeliat secara kualitas akan lebih struggle jelas dan mungkin akan lebih berat ketika kita nyampe ke Bundesliga gitu jadi gue gue serahin ke lo ini inilah tujuannya polling dan tujuannya kita pake build up segala macem di Rotoglory gitu kan kenapa? karena gue mau semua keputusan diambil pelan-pelan dan lo yang suara terbanyak gitu loh misalnya lo memang bener-bener pengen di Jerman ya kalau misalnya memang ternyata pemenangnya adalah Inggris ya sudah ya itu namanya demokrasi gitu kan hasil suara terbanyak dari voting atau dari polling gitu loh sama hanya dengan gue ya kalau misalnya lo tanya gue kalau misalnya ngeliat dari Authentic Stadion dan lain-lain gue prefer di Inggris tapi kan kalau misalnya yang terpilih di Jerman itu akan kita bisa bikin seru dan bahkan sebenarnya di Jerman pun gue bisa mengerti bahwa akan agak sedikit beda dan kita mungkin bisa belajar sejarahnya dengan tradisi klub-klub Jerman yang agak sedikit berbeda dibanding klub-klub Inggris dan lain-lain akan ada sisi serunya beda-beda jenis lah bisa dibilang terus juga Bunda Seriga kan secara broadcast package liganya itu autentik semuanya jadi harusnya juga experience-nya gak terlalu beda meskipun mungkin jumlah tim besarnya gak sebanyak Inggris Stadion autentiknya pun juga gak sebanyak Inggris tapi beberapa tahun terakhir Bunda Seriga udah cukup banyak Stadion autentik terus pemain-main yang dapet real face main muda pun juga udah lumayan meskipun masih belum sebanyak Inggris oke dan kalau misalnya lu lihat kemarin itu udah banyak sekali muncul nama-nama tim gitu kan sempet yang paling banyak itu tentu saja lah ya gak usah ditanya ini Sunderland itu udah paling banyak jadi ya kalau misalnya ntar polling ya siap-siap aja tapi kalau misalnya di League One itu mungkin gue bisa kasih tau ya Stadion autentiknya ada Stadion of Light di Sunderland terus Flatten Park Portsmouth ini juga autentik dan kemarin juga di komen juga ada beberapa yang nyebut Portsmouth terus cuman dua ya apakah cuman dua iya cuman dua dengan ternyata anjir gue kira lebih dari dua loh ya dua Stadion autentik yang ada di ya Felikwan sedangkan di Jerman di Dritte Liga itu ada satu ada satu wait ini autentik gila Havelsa autentik nih 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 lu lihat deh lihat deh tuh HDI Arena nih autentik pak kalau misalnya Stadionnya gak autentik kayak gini tulisannya lambangnya lambang lokasi pin gitu loh City West Baden aduh pronunciasinya pasti saya salah sih tapi ya pokoknya kayak gitu kalau autentik ini anjir gue baru tau nih Havel Havelse ini autentik loh shit budgetnya kecil banget lagi oke ini bisa menarik sih Turk Gucu ini muncen juga nih udah itu doang ya nah ini Victoria Berlin juga dari Berlin jadi kayak Union Berlin Victoria Berlin menarik sekali Victoria Koln Koln oh satu doang ya oke satu doang ternyata Stadion autentik tapi gila gue baru tau loh ada satu gimana cara mereka bisa dapet Stadion autentik ya HDI Arena nih mungkin markas lain tim Bundesliga kali ya makanya dapet autentik ya coba ya gue cek ya di Bundesliga 2 nih Nuremberg autentik terus ini Dusseldorf karena baru main di Bundesliga berapa tahun lalu kan atau musim lalu ya Dusseldorf Arena tuh autentik terus ini ya tentu saja Schalke Veltiers Arena autentik autentik tuh artinya oh iya autentik tuh artinya stadionnya sama persis seperti di Relive ya di scan jadi bener-bener ya lu ngerasain kayak lu dateng ke stadionnya asli lah ini Hamburg juga Volkspark Stadion juga autentik markasnya Hannover ternyata pak HDI Arena ini sama nih jadi markasnya Hannover itu dipake sama si TSV apa itu tadi mana dia ini oke baru tau gue oh shit oke ya ini bisa ya lu pertimbangan kalau misalnya tadi gue bilang ternyata Seren Autentiknya di EFL Ligue 1 ada dan di The Little League nggak ada ternyata ada menarik sekali oke jadi pokoknya inti dari video ini gue nerangin dua opsinya buat lu polling dan lu bisa langsung ke Twitter Cajam aja untuk polling gitu ya jadi begitu beres Liga dari dan kalau misalnya lu udah punya beberapa informasi soal tim-tim yang ada di terutama Jerman sih di Kasta ketiga ini kan gue nggak terlalu ngikutin Jerman kan Bunda Seriga aja gue jarang nonton gitu jadi kayak apalagi untuk tim Kasta ketiganya gue banyak ya contohnya ini Havelse ini gue nggak pernah denger nggak pernah tau meskipun dia tua banget tuh ya 19-12 waktu ditemukan ya klubnya jadi kalau misalnya lu punya informasi lebih atau mungkin ada anda yang layak kuliah di Jerman punya info soal klub lokal tempat anda berada sekarang boleh kasih tau kalau misalnya menarik terutama ada yang tau soal Havelse ini bisa jadi menarik jadi di video ini kalau misalnya ntar udah muncul tim-tim nama-nama dari tim tersebut yang akan gue pake buat polling tim di video berikutnya video besok untuk kita polling gitu ya jadi intinya adalah ada plus minusnya masing-masing gitu loh nggak ada yang bener-bener bagus banget dan nggak ada yang buruk banget enggak dua-duanya menurut gue bisa jadi seru dan sekali lagi urusan stadion autentik dan tidak autentik kan juga ada plus minusnya stadion autentik tentu saja gimana sih kita main di stadion asli ini jadi kayak bener-bener kayak lu ya ini kayak gini di real life stadionnya pun seperti itu sedangkan kalau misalnya stadion yang generik yang tidak autentik stadion yang dari FIFA-nya ya itu kita bisa upgrade stadion kita bisa atur warna cat kursinya kita bisa customize stadionnya jadi plus minusnya masing-masing terus untuk urusan project juga ya nggak usah takut karena di Dritte Liga Jerman pun juga ada beberapa tim yang menarik untuk bisa kita bawa dan misalnya kayak punya rival lokal yang memang tim top di Bundesliga seperti contohnya si tadi Turk Gucu ini kan ya dari Munchen juga artinya ya sebenarnya tekniknya kita kayak mirip-mirip kayak 1860 Munchen waktu itu dengan nanti targetnya misalnya ngalahin dominasi Bayern Munchen gitu kan terus gue nggak tahu peraturan di Bundesliga seperti apa tapi Borussia Dortmund 2 oh ini ini jeleknya nih Borussia Dortmund 2 dia stadionnya nggak pakai ini nggak pakai Signal Dona Park jadi dia akan stadion generik pak dan gue nggak bisa atur settingannya gue nggak bisa milih stadion maksudnya kayak gue pakai Borussia Dortmund 2 habis itu milih Signal Dona Park sebagai kandang kalau bisa keren banget cuman gue nggak tahu peraturan apakah kalau di Jerman itu tim keduanya seperti ini tim duanya Dortmund bisa naik ke top flight setahu gue kalau di Spanyol tuh nggak bisa deh kalau di Spanyol tuh kayak tim keduanya Baras Ronan mentoknya di kasta keduanya doang di Liga Smart Bank deh setahu gue ya cuman ya kan biasa tiap liga atau tiap negara beda-beda peraturannya tapi ya ada beberapa tim menarik maksudnya ya anjing-anjing bayang Dortmund ada dua tim di Bundesliga terus Borussia Dortmund 2 kita bawa ke Eropa anjir apa nggak seru dengan stadion yang kita bisa upgrade tiap musimnya kita bisa atur sendiri warnanya mau apa cat di garis lapangannya terus kayak netnya gawangnya segala macem kita bisa atur semua karena dia bukan autentic stadionnya Munchen nggak ya ini 1860 Munchen sudah pernah meskipun memang nggak selesai tapi tidak saya coret jadi opsinya banyak yang lain jadi sekali lagi plus minus Anda silahkan pilih saja dipikir baik-baik karena di Twitter itu lo polling nggak bisa diganti jadi begitu udah klik EFL Iquan atau Drita Liga ya untuk account itu lo nggak bisa ganti lagi pilihannya dan ya kalau EFL Iquan gue nggak perlu jelasin lah untuk plus-plusnya lo udah tau sendiri coba deh gue pengen tau deh disini ada berapa stadion autentic championship ini satu Vitality Stadium terus Cardiff City Stadium dua Fulham Craven Cottage tiga Kirkley Stadium empat ini lima Hull City enam Middlesbrough tujuh KPR delapan Sheffield Brahma Lane sembilan Stock City sepuluh Swansea autentic juga sebelas West Brom anjir ya jadi ada sebelas stadion autentic di EFL Championship lebih banyak dong dibanding tadi kasta keduanya Jerman gitu kan jadi ya itulah kira-kira perbandingannya oke jadi yaudah kayaknya sih itu aja dari gue untuk video ini apapun pilihan Anda pokoknya gue akan hormati dan gue harap lo juga bisa sama lo yang milih Inggris kalau misalnya mau kepilih Jerman ya ya itulah tujuannya polling dan begitu pun juga kebalikannya kalau misalnya lo milih Jerman tapi kepilih Inggris yaudah mesti bisa terima sama seperti gue juga gue punya preferensi gue tapi karena ini keren buat kita mainin sama-sama istilahnya kayak gue mainin buat di Youtube bukan buat gue sendiri yang main jadi ya apapun itu hasilnya suara terbanyak gue akan gaspul oke jadi langsung ke Twitter aja langsung polling dan besok kita akan polling team terima kasih buat Anda semua yang sudah menonton sampai jumpa di lanjutan build up menuju ke series Rotor 2 CCM422 besok bye thank you so are you gonna die today you make it out alive you gotta conquer the monster in your head and then you'll fly fly Phoenix fly it's time for a new empire go bury your demons and tear down the ceiling Phoenix fly you're gonna conquer the monster in your head in your head now you you